Eternal Secret King Season 83 Bab 821, Transaksi Penguasa wilayah Gunung Howling Moon telah berubah. Kehebohan besar terjadi di seluruh wilayah saat berita menyebar dengan cepat. Raja Tikus dan Banteng Perunggu adalah satu-satunya iblis yang menyaksikan pertarungan di gua tempat tinggal secara pribadi. Sebagian besar iblis lainnya bingung. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa tuan teritorial asli mereka, Serigala Hitam, menjadi wakil tuan teritorial setelah bertemu dengan beberapa dari mereka dan ada perubahan pada tuan teritorial. Semuanya terjadi terlalu cepat dan damai. Seolah-olah pemilik Gunung Howling Moon telah berubah dalam semalam tanpa ada tanda-tanda penyusupan musuh. Tidak ada upacara berskala besar yang diadakan setelah pergantian penguasa wilayah. Semuanya berakhir setelah pengumuman pribadi dari Black Wolf dan Chan Rui. Banyak iblis bahkan tidak tahu seperti apa tuan teritorial baru itu. Seluruh perselingkuhan tampak sangat mencurigakan. Ku dengar ada lima tuan teritorial baru dan mereka adalah saudara kandung. Mereka adalah kelompok yang terdiri dari lima orang dan saya bahkan pernah melihat empat dari mereka sebelumnya. Ada monyet, harimau, bangau, dan rubah. Namun, 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 keempat tuan teritorial ini semuanya adalah iblis-iblis tingkat rendah dan alam budidaya mereka hanya pada jiwa baru lahir tahap awal. Hah, bagaimana mungkin, iblis-iblis tingkat rendah sekarang menjadi pemuasa wilayah di Gunung Howling Moon. Petik 2. Aku mendengar bahwa bos dari lima bersaudara, pemimpin teritorial Gunung Howling Moon saat ini, sangat kuat. Dia pasti iblis-iblis tingkat menengah. Petik 2. Pernahkah Anda melihat tuan teritorial utama? Apa wujud aslinya? Petik 2. Tidak, belum. Tuan teritorial utama belum pernah menunjukkan dirinya sebelumnya dan sangat misterius. Saya hanya mendengar bahwa dia dipanggil Moe. Petik 2. Selama periode waktu ini, sering ada setan yang berkumpul bersama dan mendiskusikan segalanya dengan penuh semangat. Dalam waktu kurang dari tiga hari, berita tentang hal ini menyebar ke Black Sandwich, Cyclone Cave, dan Gasly River dan menciptakan kehebohan juga. Ada aula yang luas di dalam gua dengan aura berdarah dan menyeramkan. Di dalam aula, ada benang darah tipis yang menyerupai pembuluh darah yang tergantung di kedua sisi dinding. Seorang pria duduk di utas darah, sangat seimbang saat dia memegang cangkir giyok di tangan kirinya. Itu diisi dengan cairan merah mengerikan yang masih hangat. Pria itu mengangkat cangkir ke hidungnya dan menarik nafas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi mabuk dengan mata setengah tertutup. Penguasa wilayah Gunung Howling Moon telah berubah. Mungkinkah Black Sandwich atau sungai mengerikan telah mengalahkan kita? Petik 2. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, tidak. Seharusnya tidak siapapun dari dua wilayah itu. Petik 2. Setelah beberapa saat, matanya melotot terbuka lebar dengan kilatan darah saat dia berkata dalam-dalam, pergi dan selidiki lebih lanjut. Dimengerti. Sebuah suara menggema di seluruh ruangan. Segera setelah itu, suara kepakan sayap bergema dan seberkas cahaya darah terbang melalui bagian atas aula di dalam kegelapannya. Itu lenyap kekejauhan tak lama kemudian. Tanpa tergesa-gesa, pria itu meminum cairan merah dicangkir dengan satu suap dan mengjilat bibirnya dengan lidah merah yang mengerikan. Ia, menyegarkan. Black Sandwich. Selama periode waktu ini, iblis Black Sandwich telah berada di ujung jari kaki mereka. Tuan Muda Black Sandwich kehilangan tubuh fisiknya dan kembali dengan luka parah. Namun, pelakunya tidak pernah ditangkap. Tidak lama kemudian, Tuan Muda Black Sandwich gagal dalam upaya asimilasinya dan binasa sama sekali. Ada banyak batasan untuk asimilasi roh esensi dan itu sangat berbahaya. Agar asimilasi terjadi, ranah budidaya makhluk yang berasimilasi tidak boleh terlalu rendah, dia harus berada di ranah jiwa baru lahir setidaknya dengan platform roh yang tidak terkunci. Perbedaan alam budidaya antara yang berasimilasi dan yang berasimilasi juga tidak boleh terlalu besar. Jika tidak, jika roh esensi terlalu kuat dan tubuh yang terakhir tidak dapat menahannya setelah asimilasi terjadi, itu akan segera meledak. Dengan kata lain, hanya akan berhasil jika alam kultivasi mereka relatif dekat. Pada kenyataannya, proses asimilasi adalah pertarungan antara spirit esensi. Jika alam kultivasi mereka dekat, itu berarti sulit untuk memprediksi kemenangan pertarungan antara roh esensi. Ada banyak contoh esensi spirit yang dimakan selama proses asimilasi yang gagal. Itu adalah kasus tuan muda Black Sandwich. Pada akhirnya, asimilasi adalah proses yang jahat. Itu karena pada dasarnya, asimilasi adalah untuk mencuri kehidupan orang lain agar seseorang dapat melanjutkan hidup mereka. Tidak berlebihan untuk menganggapnya sebagai pesawat jahat. Namun, kebanyakan makhluk dibudidayakan demi umur panjang. Bahkan orang-orang dari jalan ortodoks akan menggunakan cara-cara tercela meskipun mengetahui bahwa proses asimilasi itu jahat. Tuan Teritorial Black Sandwich sangat marah atas kematian tuan muda dan membantai banyak binatang iblis. Faktanya, dia bahkan membunuh dua pelindung secara pribadi karena mereka membuat komentar yang salah secara tidak sengaja. Semua iblis tahu bahwa banyak binatang iblis lainnya harus mati jika pelakunya tidak ditangkap. Hari ini, sebuah berita yang menghancurkan ketegangan di Black Sandwich tiba. Lima orang, seekor monyet, harimau roh, burung bangau abadi, rubah, semuanya adalah iblis-iblis tingkat rendah. Petik 2 Mata penguasa wilayah dari Black Sandwich menyipit dengan niat membunuh yang dingin. Jika dia tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa mereka berlima adalah pelaku yang membunuh anaknya. Tidak kusangka mereka lari ke Gunung Holy Moon, Fufu. Penguasa teritorial Black Sandwich memiliki ekspresi mengancam saat dia tertawa sinis. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari setelah aku menghancurkan Gunung Holy Moon. Sungai mengerikan. Seorang pemuda berpakaian jubah mewah biru muda berbaring di atas hamparan terumbu karang yang berwarna-warni. Dia memiliki ekspresi santai dan menyesap anggur ketika dia mendengar berita dari iblis sungai bawahannya. Oh. Pemuda berjubah mewah itu sangat tenang dan hanya memberikan jawaban satu kata ketika dia mendengar itu. Tuan Teritorial, ku dengar Cyclone Cave dan Black Sandwich telah bergerak akhir-akhir ini. Ada kemungkinan besar bahwa kedua wilayah itu akan segera menyerang Gunung Holy Moon. Petik 2. Seorang iblis sungai di samping dasar terumbu karang berkata dengan suara yang dalam. Pria berjubah mewah itu melepaskannya. Kala jengking hitam dan kelelawar bau tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Setan sungai menambahkan, saya mendengar bahwa penguasa wilayah baru dari Gunung Holy Moon, Mo, sangat misterius dan tidak menunjukkan dirinya sepanjang waktu. Dia pasti cukup mampu untuk menggulingkan serigala hitam. Petik 2. Dia juga tidak bisa sekuat itu karena dia bersumpah bersaudara dengan empat iblis-iblis level rendah lainnya. Pria berjubah mewah menyatakan bangga dengan senyum tipis, jika dia mampu, saya akan menghargai bakatnya dan mencoba merekrutnya di bawah sayap saya. Jika dia biasa saja, aku akan membunuhnya. Petik 2. Kapan Anda bersiap untuk menyerang, Tuan Teritorial? Beberapa hari ke depan, pria berjubah mewah itu merenung. Ya, sepertinya harta karun telah muncul baru-baru ini di Gunung Holy Moon dalam dua bulan terakhir. Kita tidak bisa membiarkan orang lain melakukannya lebih dulu. Petik 2. Bentuk aslinya adalah Wim. Ada hubungan tipis dengan garis keturunan ras naga yang mengalir di dalam tubuhnya. Namun, hubungan tipis dengan garis keturunan ras naga itu sudah cukup baginya untuk menjadi eksistensi teratas di antara binatang buas. Aura ras naga yang terpancar dari arah Gunung Holy Moon tidak terlihat. Meskipun binatang iblis lainnya mungkin tidak bisa merasakannya, sebagai seorang Wim, dia bisa merasakannya secara samar-samar. Setidaknya, dia merasakan getaran dari aura itu. Itu adalah ancaman yang berasal dari kedalaman garis keturunannya. Aura ini pasti dari harta karun yang muncul dan pasti ada hubungannya dengan ras naga. Jika aku bisa mendapatkan harta karun itu, kekuatanku pasti akan meledak. Faktanya, ada kesempatan bagiku untuk berubah menjadi naga sejati dalam hidupku. Petik 2. Setan sungai itu terkejut dan berlutut di tanah dengan tergesa-gesa saat dia menyatakan dengan keras, Selamat, Tuan Teritorial. Pria berjubah mewah itu bangkit perlahan dan menatap kekejauhan. Jika hari itu tiba, bahkan seluruh lembah seribu iblis tidak akan bisa menampungku, apalagi sungai mengerikan yang sangat kecil ini. Bab 822, Pengasingan Alasan mengapa Suzimo tidak muncul bukanlah karena dia ingin mempertahankan front misterius. Setelah dia menaklukkan serigala hitam dan canrui beberapa hari yang lalu, dia merasakan sedikit keributan dalam kesadaran rohnya. Dia harus menjalani pengasingan. Penciptaan trate hijau akhirnya dipulihkan. Manfaat terbesar dari memiliki dua roh esensi adalah bahwa mereka dapat berkultivasi secara individu tanpa mempengaruhi yang lain. Di Howling Moon Mountain, Suzimo menggunakan yin spirit berambut merah sebagai master essence spirit sebagian besar waktu sementara essence spirit berambut hitam melanjutkan kultivasinya di pojok. Bahkan ketika Suzimo sedang melawan serigala hitam dan canrui di gua tempat tinggal, roh esensi berambut hitam tidak berhenti dalam kultivasinya. Budidaya yang tidak pernah berakhir dan panjang akhirnya menghasilkan hadiah yang layak dirayakan, penciptaan trate hijau telah terbangun. Suzimo membuat persiapan kasar untuk banyak hal dan pergi ke pengasingan setelahnya. Dia memiliki jadwal yang sangat padat. Black Sand Ridge, Cyclone Calf, dan Gasly River dapat menyerang Howling Moon Mountain kapan saja dan itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Selama dia memenangkan pertempuran ini, dia bisa memantapkan dirinya dengan benar di dalam lembah seribu iblis dan tidak lagi harus melarikan diri untuk hidupnya. Suzimo baru saja maju ke ranah jiwa baru lahir dan memiliki tiga teknik budidaya pemurnian roh tingkat atas bersamanya. Ada banyak hal yang perlu dia kembangkan lebih lanjut. Selama dia punya cukup waktu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Karena itu, Suzimo tidak berniat terburu-buru dalam pengasingannya. Sejak dia meninggalkan lembah pemakaman naga, dia telah berjuang sepanjang jalan. Dia mengalahkan semua paragon, memperoleh tempat nomor satu di peringkat fenomena, mengalahkan diin dan menekan dua dari sembilan ras primordial dengan cara yang mendominasi semuanya tanpa henti. Kali ini, dia harus berhenti dan memasuki pengasingan sejati sehingga dia bisa mengkonsolidasikan segalanya dan berkultivasi. Setelah dia memasuki ruang rahasia, Suzimo mengambil posisi lotus dan memasuki kesadaran rohnya dengan satu pikiran. Dia melihat esensi spirit berambut hitam duduk di atas panggung teratai hijau yang melayang di udara. Itu dipenuhi dengan kehidupan dan kelopak hijau sudah mekar di sekitar platform teratai, total ada sembilan kelopak. Semuanya masih bayi dan lembut serta lembut, namun belum benar-benar tumbuh. Ada sembilan pori kecil pada platform teratai dengan biji teratai yang bersinar dengan kilau terang di dalamnya. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa creation green lotus tumbuh secara bertahap sambil menyerap kekuatan esensi spirit berambut hitam. Namun, pada saat yang sama, Suzimo menemukan bahwa penciptaan teratai hijau juga membantu proses pemurnian rohnya. Sinar cahaya keluar dari sembilan pori pada platform teratai dan mereka mengelilingi esensi spirit berambut hitam, memurnikannya terus-menerus. Di bawah penyempurnaan sembilan sinar cahaya, esensi spirit berambut hitam menjadi lebih kuat. Faktanya, itu terwujud lebih lanjut dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mengejar roh yin berambut merah. Suzimo senang saat merasakan perubahan itu. Ini pasti salah satu alasan mengapa penciptaan teratai hijau begitu memukau. Roh yin berambut merah berasal dari ras naga dan sangat kuat. Bahkan di ranah jiwa yang baru lahir, ia mampu meninggalkan tubuh fisik dan berkeliaran di dunia luar. Meskipun jiwa esensi berambut hitam mengolah dua teknik kultifasi tingkat surga, panduan guntur ungu dan sutra rulei hari agung, itu belum bisa mencapai tingkat itu. Sekarang setelah roh esensi berambut hitam memperoleh penyempurnaan dari teratai hijau penciptaan, ada juga kesempatan untuk bisa berkeliaran di dunia luar bahkan di ranah jiwa yang baru lahir. Tentu saja, meskipun penciptaan teratai hijau berhasil dibangunkan, harta ini membutuhkan makanan dari kekuatan esensi spirit dan tumbuh dengan sangat lambat. Biksu yin lu pernah berkata bahwa penciptaan teratai hijau dapat menandingi senjata dewa Dharma yang sempurna setelah berada di kelas 4. Di kelas 5, itu bahkan bisa cocok dengan senjata darmik pembalikan Void. Saat ini, penciptaan teratai hijau hanya dapat dianggap sebagai yang terbaik kelas 1. Mengingat kecepatan saat ini, perlu beberapa ratus tahun untuk tumbuh hingga kelas 4. Suzy Mo diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tidak heran mengapa harta ini telah diedarkan melalui beberapa lusin paragon. Namun, kebanyakan dari mereka dibebani olehnya dan pada akhirnya, tidak ada yang menginginkannya lagi. Bahkan dengan dua teknik budidaya tingkat surga untuk mendukung roh esensi berambut hitam, itu masih membutuhkan usaha beberapa ratus tahun. Untuk pembudidaya lainnya, mereka akan membutuhkan setidaknya seribu tahun jika mereka ingin memelihara teratai hijau penciptaan ke kelas 4. Namun, umur Naschen Souls hanya seribu tahun. Bagaimana mungkin ada paragon yang bisa menyisihkan waktu sebanyak itu? Syukurlah, Suzy Mo memiliki yin spirit berambut merah bersama dengan esensi spirit berambut hitamnya. Makanan dari kedua roh esensi pada saat yang sama berarti bahwa penciptaan teratai hijau akan tumbuh dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Pada saat yang sama, fakta bahwa Suzy Mo memiliki dua roh esensi berarti dia bisa memperbaiki dua senjata Dharma Takdir. Senjata Dharma Takdir roh esensi berambut hitam dikonfirmasi sebagai ciptaan teratai hijau. Namun, roh yin berambut merah belum memiliki senjata Dharma Takdir. Saat ini, Suzy Mo memiliki tiga harta karun bersamanya yang dapat digunakan sebagai senjata Dharma Takdir. Manik-manik Doa Mingwang, Gunung Magnet Mistik, dan Tripod Persegi Perunggu. Manik-manik Doa Mingwang adalah dasar dari biara daming dan tidak perlu membicarakan betapa berharganya mereka. Sayangnya, saat ini, manik-manik Doa Mingwang belum lengkap. Selain itu, tasbih Doa Mingwang berasal dari biara-biara Buddha dan tidak cocok untuk memurnikannya untuk roh yin berambut merah. The Mystic Magnet Mountain salah satu dari tujuh harta karun unik yang hebat. Meskipun itu bukan senjata roh atau senjata Dharma, itu memiliki kemampuan yang luar biasa dan unik. Ketika digunakan dengan tepat, itu bisa mengamankan kemenangan yang mengejutkan. Namun, potensi penuhnya mungkin tidak dapat dilepaskan jika itu disempurnakan sebagai senjata Dharma Takdir. Ada pun tripot kotak perunggu. Harta karun ini memiliki asalnya yang tidak diketahui dan telah rusak serta dipenuhi retakan. Namun, Su Zemo berhasil melewati beberapa kesulitan setelah dia mendapatkannya. Selain itu, Su Zemo belum pernah melihat sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tripot ini dalam hal ketangguhan. Setelah merenungkan lama, Su Zemo memutuskan untuk menyempurnakan tripot kotak perunggu. Di dalam gua, dia mengambil posisi lotus dengan mata tertutup. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia telah tertidur. Namun, pada kenyataannya, dalam kesadaran rohnya, kedua roh esensi dibudidayakan pada saat yang sama dan tidak ada yang mengendur. Sementara Yin Spirit berambut merah mengolah bagian Yin Spirit, itu menyempurnakan tripot kotak perunggu, membangun koneksi dengan menanamkan tanda kesadaran rohnya pada tripot berulang kali. Saat jiwa esensi berambut hitam mengolah pedoman Guntur Ungu dan Sutra Rulai Hari Agung, ia juga menyempurnakan penciptaan terate hijau. Di antara tiga teknik kultifasi tingkat atas, bagian roh Yin tidak memiliki seni Dharma yang terkait dengannya dan murni merupakan teknik pemurnian roh. Hanya bagian yang Spirit yang memiliki seni Dharma dan keterampilan rahasia roh esensi. Kedua skill rahasia itu memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk esensi Spirit. Selain itu, ada banyak kata yang tidak dapat dipahami dalam dua keterampilan rahasia bagian roh yang dan sulit dipahami, seolah-olah mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Menurut catatan dari bagian roh yang, dua keterampilan rahasia itu adalah gerakan pembunuhan paling menakutkan dari Raja Naga Lautan Desolate. Su Zimo sedikit kecewa karena dia tidak dapat mengembangkan dua keterampilan rahasia untuk saat ini. Kekuatan sebenarnya dari Sutra Rulai Hari Agung adalah bahwa pada tahap selanjutnya dari kultivasinya, seseorang dapat memunculkan karakteristik Dharma tertinggi dari biara-biara Buddha, tubuh Rulai Dharma. Bagian depan dari teknik kultivasi difokuskan pada pemurnian roh. Ada skill rahasia esensi Spirit yang terekam di dalamnya. Sayangnya, Su Zimo baru saja maju ke jiwa yang baru lahir dan tidak pada tahap di mana dia dapat mengembangkan keterampilan rahasia roh esensi. Purple Thunder manual memiliki beberapa art Dharma yang direkam di bagian depan. Jiwa esensi berambut hitam mengembangkan seni Dharma saat menyempurnakan penciptaan teratai hijau. Hari demi hari, matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, Su Zimo menghabiskan setengah tahun dalam pengasingan. Di dalam ruang rahasia, sesosok duduk dengan tenang. Rambutnya berubah menjadi merah dan hitam dari waktu ke waktu dan sesekali ada kilatan petir yang melintas di sekujur tubuhnya. Su Zimo tidak bergerak selama setengah tahun terakhir. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang berubah dan dia masih mengenakan jubah hijau yang sama. Namun, jika seseorang menutup mata mereka, mereka akan bisa merasakan aura yang menggigil di dalam ruang rahasia. Seolah-olah Grand Demon kuno melahap dunia di dalamnya. Bab 823, Setan dikumpulkan. Hari ini, awan gelap memenuhi langit gunung Holy Moon dan angin topan melolong, badai sedang mendekat. Baik Serigala Hitam dan Chan Rui berjalan keluar dari tempat tinggal gua mereka. Mereka mendonga dan sedikit mengernyit dengan ekspresi muram. Awan gelap mendung. Keduanya bisa merasakan niat membunuh di dalam awan gelap bergemuruh yang hitam seperti tinta. Di alam kultivasi mereka, mereka memiliki kepekaan yang tajam terhadap bahaya, itu seperti naluri bawaan. Ini akhirnya akan dimulai. Chan Rui bergumam pelan. Serigala Hitam berkata dengan suara yang dalam, sampaikan perintah untuk mempersiapkan perang. Dimengerti. Raja Tikus mundur dengan kepalan tangan dan menghilang tidak lama kemudian. Saat itu, monyet, hari mauro, king-king dan rubah kecil keluar dari pengasingan mereka juga dan tiba di sini. Serigala Hitam menyapu pandangannya pada mereka berempat. Ketika dia tidak melihat orang yang ingin dia lihat, dia ragu-ragu tetapi tetap berkata, badai akan datang. Apakah tuan teritorial mau akan? Petik 2. Dia dalam pengasingan, tidak perlu mengganggunya. Monyet melambai. Dia secara alami akan muncul jika musuh yang kuat benar-benar datang. Saat dia mengatakan itu, suara menyeret bisa terdengar dari kejauhan. Mereka tumbuh semakin jelas, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah. Pohon-pohon kuno bergoyang dan patah satu demi satu. Awalnya, area di kejauhan itu dipenuhi tanaman hijau subur. Namun, saat suara seretan mendekat, tanaman hijau layu di sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, semua kehidupan terputus saat pohon dan rumput layu. Sungguh racun yang kuat. King-king mengerutkan alisnya sedikit saat dia mengendus kecil. Chan Ruyi berkata, Black Sand Ridge seharusnya ada di sini. Pada saat itu, pasukan iblis dari Gunung Howling Moon berkumpul. Ada lebih dari 10 ribu roh iblis inti emas dan lebih dari 50 iblis-iblis tingkat rendah. Serigala Hitam dan Chan Ruyi adalah satu-satunya iblis-iblis tingkat menengah dan mereka sudah berkumpul di sini. Tak lama kemudian, hamparan rumput layu di kejauhan merayap ke arah mereka. Semua iblis berbalik. Pasukan kala jengking sedang menyerbu di petak padat dan kemanapun mereka lewat, kehidupan terputus, tidak menyisakan apapun selain tanah tandus di belakang mereka. Tepat di depan, ada 100 iblis-iblis tingkat rendah dalam bentuk manusia yang berdiri di atas kala jengking hitam. Pemimpinnya adalah pria berjubah hitam dengan ekspresi muram. Dia berbau busuk dan tidak lain adalah penguasa wilayah Black Sand Ridge. Di belakangnya, ada 5 iblis-iblis tingkat menengah dengan aura yang kuat. Ekspresi iblis Gunung Howling Moon berubah. Jelas bahwa kekuatan pasukan Black Sand Ridge melampaui Gunung Howling Moon. Serigala hitam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan muram, kala jengking, kamu tidak bisa menahan diri. Saya tidak di sini hari ini untuk Howling Moon Mountain. Penguasa teritorial Black Sand Ridge menyapu pandangannya dengan dingin ke Black Sand Ridge dan Chan Rui. Dia menatap lurus ke arah monyet dan tiga lainnya dan bertanya dengan suara dingin, apakah kalian membunuh seseorang di Black Sand Ridge setengah tahun yang lalu? Kami melakukannya, lalu apa? Monyet mengangkat kepalanya dengan ekspresi sombong dan malah bertanya sambil mencibir. Baik. Penguasa teritorial Black Sand Ridge mengangguk. Karena kau mengakuinya, itu akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Hari ini, saya akan meminta Anda banyak menemani putra saya dalam penguburan. Petik 2. Kala jengking itu. Roh harimau itu mengerutkan kening. Aku ingat dia kabur. Namun, dia gagal dalam asimilasinya di kemudian hari dan sekarang mati. Penguasa teritorial Black Sand Ridge menggeram kata demi kata dengan nada dingin. Roh harimau itu tertawa terbahak-bahak dan memutar matanya. Tapi itu bukan salah kami. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu bodoh. Petik 2. Kamu pasti punya keinginan mati. Penguasa wilayah Bukit Pasir Hitam mengertakan giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah Serigala Hitam, bertanya dengan dingin, Serigala Hitam, jika kamu menyerahkan mereka berempat kepadaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Serigala Hitam hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tanpa menjawab. Tidak ada jalan keluar baginya dan Gunung Holy Moon. Aku mendengar sebelumnya bahwa ada penguasa teritorial baru di Gunung Holy Moon dan mereka hanyalah sekelompok iblis-iblis tingkat rendah. Fufu, awalnya aku menolak untuk mempercayainya tapi sekarang, sepertinya rumor itu nyata. Petik 2. Suara lain terdengar di udara. Segera setelah itu, awan gelap bergemuruh saat sosok-sosok turun satu demi satu di sekitarnya. Setidaknya ada 10 ribu dari mereka dan mereka tersebar di pegunungan dan hutan belantara. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan wajah kurus. Dia mencibir dengan gigi tajam dan memancarkan aura jahat, dia tidak lain adalah penguasa wilayah Guatopan. Di belakang penguasa wilayah Guatopan ada tujuh iblis-iblis tingkat menengah yang memiliki niat membunuh. Penguasa wilayah Guatopan menyembunyikan iblis-iblisnya di awan gelap dan menyembunyikan keberadaan mereka untuk bepergian bersama angin. Pendaratan tiba-tiba mereka ke Gunung Howling Moon adalah pemandangan yang mengejutkan. Serigala Hitam dan Chan Rui saling pandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Selain itu, Black Sand Ridge dan Cyclone Cave memiliki keunggulan dalam jumlah iblis roh dan iblis-iblis tingkat rendah. Kedua wilayah juga memiliki keunggulan absolut dalam jumlah iblis-iblis tingkat menengah. Termasuk penguasa wilayah, ada enam iblis-iblis tingkat menengah dari Black Sand Ridge. Termasuk penguasa wilayah, ada delapan dari Guatopan. Bahkan jika Serigala Hitam dan Chan Rui harus melawan dua penguasa wilayah sendirian, mereka mungkin tidak dapat mengamankan kemenangan, apalagi dengan dua belas iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa saat ini. Meskipun tuan teritorial baru mereka, Mo, kuat dalam pertempuran, dia baru saja maju ke ranah jiwa baru lahir dan semua orang tahu itu, bagaimana dia bisa bertahan melawan serangan gabungan dari dua belas iblis-iblis tingkat menengah. Serigala Hitam menarik nafas dalam-dalam dan berkata, memang, penguasa wilayah Gunung Howling Moon telah berubah. Itu adalah beberapa dari mereka di sampingku. Petik dua. Hahaha. Penguasa wilayah Guatopan mengangkat kepalanya dengan tawa liar, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Untuk berpikir bahwa kamu telah menyerahkan tempat dudukmu pada beberapa iblis-iblis level rendah. Tidak masuk akal, lucu. Serigala Hitam, kamu benar-benar telah mempermalukan seluruh keluargamu. Petik dua. Setan Gunung Howling Moon menundukkan kepala mereka dengan ekspresi marah dan malu. Bahkan binatang iblis dari Gunung Howling Moon tidak dapat memahami apa yang terjadi, apalagi orang luar. Ekspresi Black Wolf menjadi pucat. Memang, semuanya tidak terdengar bagus. Dia juga tidak punya cara untuk menjelaskan sesuatu. Apakah dia harus mengakui di depan semua orang bahwa dia telah kalah dari iblis-iblis tingkat rendah? Penguasa Teritorial Gua Topan melanjutkan, Serigala Hitam, Chan Rui, tak satupun dari kalian yang akan selamat bahkan jika anda bukan penguasa teritorial sekarang. Setengah tahun yang lalu, kalian berdua membunuh dua iblis di bawah pengawalku. Hari ini, saya akan meminta anda membayar dengan darah. Petik dua. Saat dia mengatakan itu, atmosfer di sekitar Gunung Howling Moon menjadi sangat tegang. Perkelahian bisa terjadi kapan saja di antara ketiga faksi. Guyuran. Saat itu, ada hujan lebat. Meskipun hujan deras, itu tidak bisa menghilangkan aura pembunuh di sekitar iblis. Niat membunuh menyebar ke seluruh hutan dan bau darah memancar. Pakaian pada iblis itu basah kuyup oleh hujan tak lama kemudian. Meskipun tetesan hujan seukuran manik meluncur di wajah mereka, tidak ada yang bergerak. Setiap gerakan tiba-tiba saat ini bisa menyebabkan pertempuran besar. Menarik. Suara lain terdengar di tengah hujan dengan maksud mengejek. Itu dia. Hati Serigala Hitam, penguasa wilayah Bukit Pasir Hitam dan Gua Topan, serta semua iblis-iblis tingkat menengah, berdetak kencang saat mereka berbalik ke arah suara. Bang! Ledakan! Ledakan! Di lembah tidak jauh dari sana, ada percikan keras yang terdengar seperti semburan air deras. Arus deras menyelimuti dunia dan melonjak maju dengan kekuatan yang melolong. Gelombang raksasa hampir menenggelamkan seluruh gunung Holy Moon. Setan-setan itu terkejut. Bahkan binatang iblis Cyclone Calf dan Black Sand Ridge mundur dengan naluri, takut mereka akan tersedot ke dalamnya. Namun, gelombang raksasa itu berhenti tiba-tiba tepat sebelum mencapai gunung Holy Moon, seolah-olah tertahan oleh energi misterius. Kemampuan untuk menghentikan semburan apokaliptik bahkan lebih menakutkan. Arus deras memercik dengan air pasang yang mengamuk di depan para iblis. Di atas beliung terbesar, ada sosok dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berdiri tegak dan bangga dengan aura yang sangat menekan. Di semburan di belakangnya, bayangan setan sungai bisa terlihat samar-samar terendam di dalam air. Bab 824, dimulainya pertempuran. Itu adalah penguasa wilayah sungai mengerikan, Awan Soliter. Itu adalah nama yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Sebagian besar waktu, dia sendirian. Pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya iblis-iblis tingkat menengah di sungai mengerikan dan tidak ada wakil penguasa wilayah, maka kata, Soliter. Awan mematuhi naga sementara angin mematuhi harimau. Kata, Claude, melambangkan ambisinya. Suatu hari, dia akan berubah menjadi naga sejati. Dia akan menuju ke kediaman ras naga dan bergabung dengan mereka sebagai anggota sejati. Munculnya Solitary Cloud berarti bahwa tiga wilayah, Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River, semuanya berkumpul di sini. Tiga penguasa wilayah berdiri di arah yang berbeda dan memancarkan aura yang kuat. Tekanan mereka mencekik karena kehadiran mereka membanjiri tempat itu. Hati Serigala Hitam dan Chan Rui sedikit tenggelam. Solitary Cloud berdiri di atas beliung dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap binatang iblis di Gunung Howling Moon dengan acuh tak acuh dan berkata dengan lambat. Black Sand Ridge ada di sini untuk membalas dendam untuk Tuan Mudamu jadi empat iblis-iblis level rendah adalah yang kau inginkan. Cyclone Cave ada di sini untuk membalas dendam untuk bawahan Anda sehingga Black Wolf dan Chan Rui adalah yang Anda inginkan. Karena itu masalahnya, wilayah Gunung Howling Moon akan menjadi milik sungai mengerikan. Petik 2 Penguasa wilayah dari Black Sand Ridge menderu dengan dingin. Awan soliter, Gunung Howling Moon memiliki wilayah yang sangat luas. Apakah kamu pikir kamu bisa mengambil semuanya? Petik 2 Solitary Cloud, bukankah kamu terlalu rakus? Ekspresi Tuan Teritorial Guatopan menjadi gelap dan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun kedua penguasa wilayah tidak senang, mereka tidak berani bersikap terlalu kasar dengan pernyataan mereka. Meskipun hanya ada satu iblis-iblis tingkat menengah di sungai Ghastly, wujud aslinya adalah Wim. Ini adalah eksistensi tingkat atas di antara binatang buas berdarah murni dengan garis keturunan yang menakutkan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin bukan lawan Solitary Cloud. Apakah aku merasakan keberatan dari kalian berdua? Tatapan Solitary Cloud bergeser perlahan ke arah penguasa Teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave, ada niat membunuh yang mengerikan dalam nadanya. Meskipun Black Wolf dan Chandrui tanpa ekspresi ketika mereka melihat itu, mereka diam-diam senang. Hasil terbaik saat ini adalah Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River untuk bertarung habis-habisan. Dengan begitu, akan ada kesempatan bagi Howling Moon Mountain untuk bertahan hidup. Dua penguasa Teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave tampak muram melawan ancaman Solitary Cloud. Bagaimanapun juga, mereka adalah penguasa Teritorial dan secara alami merasa tidak dihormati ketika mereka diancam tepat di depan begitu banyak mata. Namun, keduanya bertukar pandangan dan memiliki pemahaman diam-diam, mengingat situasinya, tidak ada dari mereka yang membanta Awan Solitaire. Penguasa wilayah dari Black Sand Ridge mengertakan gigi dan menelan harga dirinya untuk menyatakan, Awan Solitaire, kita akan membahas bagaimana membagi wilayah nanti. Saat ini, hal terpenting adalah menghancurkan Gunung Howling Moon secepat mungkin. Petik 2 Itu benar, kita tidak boleh bertarung di antara kita sendiri atau Gunung Howling Moon akan menjadi salah satu yang akan menang. Penguasa wilayah Gua Topan juga mengangguk. Saya baik-baik saja dengan itu. Solitary Cloud menjawab dengan acuh tak acuh. Semuanya adalah penguasa wilayah dan beberapa dari mereka bahkan telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun. Semuanya tajam dan tentu saja tidak akan membiarkan Gunung Howling Moon menang dengan duduk. He he. Tiba-tiba, tawa yang tertahan meledak dari puncak gunung. Sangat memprovokasi untuk mendengar. Semua iblis berbalik dan melihat seekor monyet dengan tongkat emas berkilau di bahunya. Dia berdiri akimbo dengan satu tangan dan menyeringai dingin ke arah tiga tuan wilayah. Ini adalah Gunung Howling Moon, itu wilayah kekuasaanku. Monyet cemberut dan menepuk iminen sebelum berkata dengan malas, kalian harus bertanya padanya apakah kamu ingin membagi Howling Moon Mountain. Setan dari Howling Moon Mountain tercengang. Hem. Ketiga tuan wilayah mengerutkan kening pada saat yang sama. Mengingat situasi saat ini, Gunung Howling Moon bisa tumbang kapan saja melawan pasukan iblis raksasa dari tiga wilayah. Tak satu pun dari iblis yang hadir berani menjamin bahwa mereka bisa keluar hidup-hidup. Tiga tuan teritorial memiliki kehadiran yang mendominasi. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah seperti Serigala Hitam dan Chan Rui waspada dalam ucapan dan tindakan mereka mengingat situasinya, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Siapa yang akan membayangkan bahwa iblis-iblis tingkat rendah akan berani untuk berdiri dan memprovokasi tiga penguasa wilayah? Iblis-iblis tingkat rendah dari Black Sand Ridge tidak bisa membantu tetapi melompat keluar saat dia menunjuk ke monyet dan berteriak, monyet liar, tidak ada ruang bagimu untuk berbicara di sini. Monyet memandang dengan curiga pada iblis itu dan mencibir, ayahmu di sini adalah penguasa wilayah Gunung Holy Moon. Menurutmu siapa yang berani berbicara denganku? Petik dua. Iblis-iblis sangat marah dan melompat ke udara, berteriak, berani-beraninya iblis-iblis tingkat rendah mencoba menjadi penguasa wilayah. Lelucon apa? Saya akan melihat apa yang Anda punya. Monyet liar, besiaplah untuk mati. Petik dua. Monyet menyeringai dan berdiri di tanah dengan mantap. Dengan ledakan, dia melayang ke udara dan tiba di hadapan iblis-iblis itu secara instan. Rasakan tongkat ayahmu. Monyet berteriak dan mengayunkan Iminen dengan kedua tangannya, menciptakan busur indah di udara saat dia menghantam dengan keras ke arah kepala iblis. Kekuatan serangannya terlalu ganas. Iblis-iblis itu awalnya memegang tombak raksasa yang ditusukkan ke atas, diarahkan ke dada monyet. Namun, dia dikejutkan dengan kekuatan serangan monyet. Menakutkan, dia tidak berani melanjutkan dengan tusukannya dan mencabut tombaknya dengan tergesa-gesa. Saat iblis itu mengangkat tombaknya ke atas kepalanya, dia merasakan getaran yang kuat dari tombaknya. Telapak tangannya terbelah seketika dan darah segar menyembur. Segera setelah itu, suara yang memekatkan telinga bergema di samping telinganya. Mulut iblis itu ternganga dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jepret. Senjata Dharma miliknya patah oleh tongkat itu. Saat berikutnya, cahaya kemasan membutakannya dan dia merasakan sakit yang tajam pada rasa sakitnya, kehilangan kesadaran setelahnya. Tepat di depan yang lain, iblis-iblis tingkat rendah dari Black Sand Ridge kepalanya terbelah setelah senjatanya dihancurkan oleh serangan monyet. Jus otak berceceran di mana-mana dan roh esensinya hancur di tempat. Dia terbunuh dengan satu serangan. Keributan terjadi di mana-mana di Gunung Howling Moon. Meskipun Gunung Howling Moon memiliki perubahan penguasa teritorial, iblis tidak mengerti mengapa dan tidak ada dari mereka yang menyaksikan monyet dan yang lainnya beraksi. Hari ini adalah pertama kalinya. Itu sangat kuat. Itu mendominasi. Itu sangat mengejutkan. Meskipun alam budidaya monyet rendah, dia memang mendapatkan kembali harga diri untuk iblis dari Gunung Howling Moon dengan serangan itu. Mereka semua merasa dikuatkan saat kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan melonjak melalui mereka. Hahaha. Monyet mengangkat kepalanya dengan tawa setelah membunuh iblis jahat di Black Sand Ridge. Dengan liar, dia melihat ke bawah pada binatang iblis dari tiga wilayah dan menyatakan dengan lantang, kalian semua bukan siapa-siapa, jangan terus mengirimkan dirimu untuk mati. Bahkan aku merasa malu untuk kalian. Petik 2. Penguasa teritorial Black Sand Ridge memiliki ekspresi dingin dan menggertakan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Monyet liar, jangan sombong sekarang. Seorang pria kekar di belakang penguasa wilayah Black Sand Ridge menyerang ke depan dalam sekejap dengan palu raksasa di tangannya. Dia menerjang ke arah monyet dengan langkah besar. Itu adalah iblis-iblis tingkat menengah. Serigala Hitam menyadari bahwa pria kekar ini adalah salah satu dari wakil penguasa wilayah dari Black Sand Ridge, iblis-iblis tingkat menengah, Duanyong. Jangan membeku di sana, selamatkan dia. Serigala Hitam berteriak. Dia telah melihat monyet beraksi. Menurutnya, meskipun monyet kuat dalam pertempuran, dia tidak berada pada level di mana dia bisa melawan iblis-iblis tingkat menengah. Saat ini, Tuan Teritorial Mo belum keluar dari pengasingan. Sebagai wakil penguasa teritorial, mereka tidak bisa duduk diam di pinggir lapangan dan menyaksikan monyet dan yang lainnya tenggelam dalam bahaya. Saat Serigala Hitam dan Chan Rui bergerak, penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Gua Topan juga bergerak. Mereka langsung menyerang dan menahan Serigala Hitam dan Chan Rui. Penguasa wilayah dari Black Sand Ridge tertawa dengan sinis. Fufu, Serigala Hitam, lawanmu adalah aku. Beauty Chan, bahkan aroma darahmu manis. Penguasa wilayah Gua Topan mengendus dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi mabuk. Dia gesit dan memiliki kecepatan yang mengejutkan, berputar-putar di sekitar Chan Rui begitu cepat sehingga hanya bayangan sisa yang bisa dilihat. Membunuh. Serangan iblis-iblis tingkat menengah menciptakan reaksi berantai. Ketika penguasa wilayah mulai bergerak, iblis-iblis dibawa berkumpul di waktu yang sama. Pertempuran iblis telah pecah sepenuhnya. Bab 825, tidak perlu. Meskipun iblis sungai di sungai mengerikan telah menyerbu ke medan perang, awan soliter tidak bergerak. Tepatnya, dia tidak mau repot-repot melakukannya. Menurutnya, hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan pada saat itu dimulai. Apa yang ingin dia lakukan adalah mendapatkan sebanyak mungkin wilayah gunung Holy Moon dan menemukan harta karun dengan aura ras naga. Medan perang terbelah tidak lama lagi. Roh iblis berperang melawan satu sama lain. Iblis-iblis tingkat rendah melakukan hal yang sama. Holy Moon Mountain memiliki roh iblis yang secara signifikan lebih sedikit daripada kekuatan gabungan Black Sand Ridge dan Cyclone Cave. Namun, untungnya, mereka berada di gunung Holy Moon dan pertahanan mereka lebih kuat dengan keunggulan medan. Adapun pertarungan antara iblis-iblis tingkat rendah, Harimau Roh, King King dan Rubah Kecil memimpin semua orang dan bahkan memiliki sedikit keuntungan. Namun, tidak satu pun dari medan perang tersebut yang cukup untuk menentukan hasil dari medan perang tersebut. Pertarungan yang benar-benar menentukan adalah antara iblis-iblis tingkat menengah dan gunung Holy Moon benar-benar tidak diuntungkan untuk itu. Iblis-iblis tingkat menengah di Black Sand Ridge dan Cyclone Cave telah bergerak. Serigala hitam dikelilingi oleh total lima iblis-iblis tingkat menengah yang dipimpin oleh penguasa wilayah Black Sand Ridge. Adapun pihak Chan Rui, dia diserang oleh delapan iblis-iblis tingkat menengah Gua Topan pada saat yang sama. Baik Black Wolf dan Chan Rui menghadapi serangan yang sangat deras dan mencekik tepat di awal pertempuran. Mereka berjuang untuk bertahan dan hampir mati dalam prosesnya. Kekuatan mereka paling banyak sebanding dengan penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave. Namun, Black Sand Ridge dan Cyclone Cave memiliki total lebih dari 10 pembantu dan baik Serigala Hitam atau Chan Rui tidak dapat mengatasinya. Mereka hampir tidak bisa menjamin keselamatan mereka sendiri, apalagi menyelamatkan monyet. Di sisi lain, wakil penguasa wilayah Bukit Pasir Hitam, Duan Yong, sudah mulai melawan monyet. Sebagai iblis-iblis tingkat menengah, Duan Yong secara alami memandang rendah pertarungannya melawan iblis-iblis yang merupakan ranah budidaya utama di bawahnya. Itulah alasan mengapa dia bahkan tidak kembali ke bentuk aslinya di awal pertarungan. Besiaplah untuk mati, monyet liar. Duan Yong memiliki tatapan mengancam saat dia menyerang ke depan. Dia memegang palu raksasa dan menghantam kepala monyet. Kidarah monyet melonjak dan dia sudah berubah dari bentuk manusia. Bulu emas yang tebal dan panjang melapisi tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dan tubuhnya mengembang dengan aura iblis yang sangat deras. Monyet tidak mengelak atau menghindari palu yang masuk. Dengan ekspresi galak, dia mencengkram Iminen dengan kedua tangan dan otot di lengannya menonjol seperti baja cair. Membunuh. Monyet meraung dan mengayunkan segera, menghancurkannya dengan keras ke arah palu raksasa. Ledakan. Ketika palu raksasa menghantam Iminen, percikan api terbang kemana-mana dan ledakan yang memekakan telinga bisa terdengar. Gelombang panas raksasa melonjak ke depan seketika. Duan Yong mendengus lesu dan merasakan lengannya sakit saat dia terhuyung-huyung mundur terus-menerus, dia hampir kehilangan cengkramannya pada palu raksasanya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ekspresi terkejut melintas di mata Duan Yong. Bahkan tanpa wujud aslinya, kekuatan tempurnya pasti bisa menandingi iblis-iblis level rendah. Namun, monyet di depannya ini mampu menjatuhkannya kembali dengan satu pukulan tongkat. Eh! Solitary Cloud berdiri diam di pinggir lapangan ketika dia melihat ini dan matanya bersinar. Monyet liar, aku akan mencabik-cabikmu. Duan Yong mematahkan lehernya ke dua arah dan tulangnya berubah, menyebabkan tubuhnya membesar. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi banteng raksasa. Kekuatan tempur Duan Yong meningkat secara signifikan ketika dia kembali ke bentuk aslinya. Bang! Ledakan! Ledakan! Dia berlari ke depan di udara dengan kekuatan barbar. Dengan kesadaran rohnya, dia mengendalikan palu raksasa untuk menghancurkannya ke arah monyet. Pada saat yang sama, tubuh besar Duan Yong menyerbu ke arah monyet dan dia mendorong tanduknya yang tebal dan tajam dengan keras ke dada monyet itu. Jadi, itu adalah setan banteng. Aku akan mengirimmu untuk bertemu hades. Petik 2 Monyet tidak bingung sama sekali dan kilatan merah di matanya semakin kuat sehingga hampir dimuntahkan. Mengamuk! Dia baru saja menjadi iblis-iblis tingkat rendah dan tidak pada tahap di mana dia bisa menghadapi iblis-iblis tingkat menengah secara langsung. Namun, jika dia memicu kekuatan mengamuk dalam garis keturunannya, kekuatan monyet akan mencapai tingkat ledakan. Kembali ke kota Myriad Phenomenon, monyet bahkan bisa mengambil sembilan ras primordial dalam keadaan mengamuk. Dalam keadaan mengamuk, monyet hanya bisa melihat banteng ini dengan mata merahnya. Energi misterius dalam garis keturunannya tumbuh dan menjalar ke seluruh tubuhnya secara merajalela. Seluruh tubuh monyet sedikit menggigil. Dentang! Menggunakan iminen, dia mengirim palu raksasa di atas kepala Duan Yong terbang dengan satu ayunan. Segera setelah itu, monyet menghindari serangan Duan Yong dengan lompatan dan malah menunggangi kepala Duan Yong. Dia mengayunkan tinjunya dan menabrak kepala Duan Yong. Bang! Tubuh Duan Yong bergetar hebat karena pukulan itu. Sebuah ledakan bergema di benaknya dan kepalanya terasa seperti akan terbelah. Penglihatannya kabur saat dia bergoyang dan hampir pingsan. Untungnya, lengan kanan monyet sedikit mati rasa setelah dia menghancurkan palu raksasa dengan iminen dan tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika tidak, kepala Duan Yong akan hancur berkeping-keping jika pemogokan dilakukan dengan iminen. Meski begitu, tinju monyet bukanlah sesuatu yang bisa diambil langsung oleh kepala Duan Yong. Uff! Duan Yong memuntahkan seteguk darah dan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan monyet dari tubuhnya. Namun, monyet mencengkeram erat pinggang Duan Yong dengan kakinya seperti lingkaran besi. Dia tidak bergeming sama sekali saat dia menunggangi Duan Yong sambil menghujani pukulan dengan tinjunya. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Petik 2 Monyet mengoceh dengan mata merah. Bekas luka darah muncul di kepala Duan Yong saat pukulan menghujani secara berurutan. Dia batuk dengan darah tanpa henti dan tatapannya menjadi redup. Menarik! Solitari Cloud melengkungkan bibirnya dan mengangguk. Garis keturunan monyet ini benar-benar luar biasa jika ia bisa mengalahkan musuh alam budidaya utama di atasnya secara langsung. Namun, monyet ini masih akan kalah jika hanya itu kemampuannya. Pergi ke neraka. Gelabela Duan Yong bersinar dan dia melepaskan raungan tiba-tiba. Fluktuasi kesadaran roh yang kuat melonjak ke depan dan turun ke atas monyet secara instan. Itu adalah serangan kesadaran roh. Meskipun Duan Yong tidak mengetahui skill rahasia esensi spirit, dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan bisa melepaskan serangan kesadaran roh. Itu adalah serangan yang ditargetkan pada roh esensi seseorang dan hampir seketika. Ah! Monyet melolong kesakitan dan memeluk kepalanya dengan satu tangan. Dia merasakan rasa sakit yang tajam menembus pikirannya seolah-olah ada jarum tak berujung yang menusuknya saat dia bergoyang dan hampir jatuh dari udara. Saudara Duan, jangan khawatir. Saya di sini untuk membantu Anda. Petik 2 Iblis-Iblis-Iblis tingkat menengah dari Gua Topan bergegas ke sana. Bentuk aslinya adalah kelelawar berwarna darah dan itu sangat mengerikan. Gelabelanya bersinar dan melepaskan gelombang serangan kesadaran roh. Monyet tidak bisa menahan serangan kesadaran roh dari dua iblis-iblis tingkat menengah. Ah! 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 Petik 2 Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan melolong kesakitan yang tak tertahankan, melompat liar di udara. Dia bahkan tidak peduli ketika iminen jatuh dari tangannya. Solitary Cloud menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Memang, ada jurang pemisah antara iblis-iblis level rendah dan menengah. Bahkan ketika dia adalah iblis-iblis tingkat rendah, dia tidak bisa melawan iblis-iblis tingkat menengah yang merupakan ranah budidaya utama di atasnya. Di sisi lain, Serigala Hitam dan Chan Rui terluka dari ujung kepala hingga ujung kaki dan berada di ujung jalan. Dengan bantuan lebih dari 10 iblis-iblis tingkat menengah, Black Sand Ridge dan Cyclone Cave memiliki kendali penuh atas situasi dan hampir tidak ada yang terluka. Serigala Hitam, Chan Rui tidak ada gunanya bahkan jika Anda menggunakan keterampilan rahasia esens spirit Anda. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave bertukar pandang dan tersenyum puas, seolah mereka bisa membaca pikiran Serigala Hitam dan Chan Rui. Lagi pula, kita tahu skill rahasia esens spirit yang sama. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkan gunung Holy Moon hari ini. Kalian berdua pasti akan mati. Petik 2 Belum tentu. Saat itu, sebuah suara terdengar di dalam gunung Holy Moon. Itu kuat dan dipenuhi dengan niat membunuh yang seperti baja, seolah-olah ada pasukan yang kuat di belakangnya. Bab 826, Kemampuan Guntur. Suara itu bergema melalui gunung Holy Moon. Namun, pertarungan antara iblis itu intens dan tidak banyak binatang iblis yang menyadarinya. Namun, Harimauroh, King King dan yang lainnya disegarkan. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari pintu masuk gua tempat tinggal di atas puncak gunung. Pintu batu itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Di antara puing-puing, sesosok bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di samping monyet hampir seketika. Sangat cepat. Jantung solitari Cloud berdetak kencang, pandangannya menjadi kabur untuk sekejap dan sosok itu telah lenyap. Dia bahkan tidak bisa mengikuti sosok itu dengan matanya. Solitari Cloud melepaskan kesadaran rohnya dan menyipitkan matanya. Penyusup itu mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut merah sebahu. Meskipun dia memiliki ciri-ciri yang halus, dia memancarkan aura iblis yang luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penyusup itu meraup iminen yang jatuh dengan tangan kirinya dan mengayunkannya ke punggung Duan Yong secara terbalik. Bang! Daging dan darah berceceran di mana-mana. Tubuh besar Duan Yong dipotong menjadi dua oleh kekuatan luar biasa yang dilepaskan oleh iminen, organnya tumpah ke udara dengan bau darah yang memuakkan. Pada saat yang sama, penyusup itu mengulurkan tangan kanannya dengan kecepatan kilat dan berhasil mencengkram Bloodbed of Cyclone Calf yang berkedip ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Bloodbed of Cyclone Calf dikenal karena kecepatannya. Namun, itu tidak bisa lepas dari telapak tangan si penyusup. Mencicit, mencicit. Bloodbed adalah iblis-iblis tingkat menengah dan memekik dengan tergesa-gesa saat tenggorokannya dicengkram oleh telapak tangan seseorang. Itu berjuang dengan keras tetapi tidak bisa membebaskan diri tidak peduli apa yang dilakukannya. Orang itu mengerahkan kekuatan tanpa ragu-ragu. Retak. Tenggorokan Bloodbed of Cyclone Calf langsung patah. Itu pembunuhan bersih. Seluruh proses itu cair seperti air tanpa ada kelesuan. Dalam sekejap mata, tubuh fisik dari dua iblis-iblis tingkat menengah benar-benar hancur. Untuk iblis-iblis tingkat rendah, penghancuran tubuh fisik hampir sama dengan kematian. Namun, untuk iblis-iblis tingkat menengah, roh esensi mereka bisa berkeliaran, ada kemungkinan mereka bisa bertahan hidup meski medan perang kacau dengan senjata dan serangan melintas di mana-mana. Ada kilatan cahaya dan dua kilatan cahaya melayang keluar dari mayat-mayat itu. Salah satunya adalah banteng seukuran ibu jari dan yang lainnya adalah kelelawar berwarna darah, keduanya melarikan diri dengan cepat kekejauhan. Ketika esensi spirit terpapar ke dunia luar tanpa tubuh fisiknya, bahaya yang harus dihadapinya meningkat secara signifikan. Namun, tanpa belenggu tubuh fisik, roh esensi beresonansi lebih dekat ke langit dan bumi dan mampu bergerak lebih cepat tanpa perlawanan. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat kedua roh esensi itu, mereka tidak lebih cepat dari kecepatan suara. Penyusup mengeluarkan raungan dengan cepat setelah dia menghancurkan tubuh fisik dari dua iblis-iblis tingkat menengah. Membunuh. Itu adalah ledakan yang menggelegar yang mengguncang pikiran seseorang. Kedua roh esensi tidak berhasil melarikan diri jauh saat suara itu terdengar. Keduanya gemetar dan berhenti di udara dengan kaku. Sesaat kemudian, cahaya di sekitar roh esensi secara bertahap meredup dan retakan muncul satu demi satu di seluruh tubuh mereka saat jatuh dari udara. Roh esensi dari dua iblis-iblis tingkat menengah benar-benar hancur. Semua setan gempar. Pada awalnya, suara itu mungkin belum bisa menarik perhatian semua orang. Namun, pemandangan ini lebih dari cukup untuk mengejutkan semua iblis yang hadir. Bahkan penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave berhenti sejenak dan berbalik dengan cemberut di wajah mereka. Iblis roh yang tak terhitung jumlahnya telah mati pada saat pertempuran ini. Lebih dari sepuluh iblis-iblis tingkat rendah telah jatuh juga. Namun, tidak ada iblis-iblis tingkat menengah yang mati. Namun, saat orang ini muncul, dia menjatuhkan dua iblis-iblis tingkat menengah dengan cara menggelegar bagaimana bisa ada yang mengabaikannya. Siapa orang ini? Itu adalah pertanyaan terbesar dan satu-satunya di benak iblis yang hadir. Tuan Teritorial. Saat itu, Serigala Hitam tidak bisa membantu tetapi berteriak ketika dia melihat penyusup itu. Itu Tuan Teritorial kami, penguasa wilayah utama kami dari Gunung Howling Moon. Petik 2. Raja Tikus berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, dia gembira dan bersemangat juga ketika dia melihat siapa yang datang, berteriak dengan keras. Setan dari Gunung Howling Moon disegarkan dan bersorak dengan penuh semangat. Sepanjang pertempuran, iblis hampir melupakan dengan jelas tentang penguasa wilayah misterius yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Tidak ada yang mengira dia akhirnya muncul pada saat kritis ini. Aku mendengar bahwa penguasa wilayah baru dari Gunung Howling Moon adalah iblis-iblis tingkat rendah. Awalnya, saya tidak bisa mempercayainya. Sepertinya rumor itu benar. Fufu, Gunung Howling Moon pasti semakin tidak berharga dari hari ke hari. Tawa tertahan bergema dari udara. Solitary Cloud melihat ke bawah dengan sedikit ejekan di matanya dan tangannya di belakang punggungnya. Iblis-iblis tingkat rendah. Setan Gunung Howling Moon membeku sejenak dan berbalik ke arah penyusup dengan tatapan hilang di mata mereka. Ih memang, sepertinya dia benar-benar iblis-iblis level rendah. Bagaimana bisa? Uh. Dalam sekejap mata, senyuman di wajah iblis Gunung Howling Moon lenyap. Semua dari mereka menggelengkan kepala dan mendesah kecewa. Semakin besar ekspektasinya, semakin besar kekecewaannya. Awalnya, iblis berpikir bahwa penguasa wilayah baru mereka dapat memimpin mereka untuk memaksa kembali musuh yang kuat. Tapi sekarang, apa yang bisa dilakukan iblis-iblis tingkat rendah? mengingat situasinya, bahkan iblis-iblis tingkat menengah dengan kekuatan biasa hampir tidak bisa menangani kekacauan. Penyusup itu tak lain adalah Suzy Mo yang sedang mengasingkan diri. Pembunuhannya terhadap dua iblis-iblis tingkat menengah terjadi dalam sekejap. Terlepas dari beberapa orang yang menonton dengan iseng di pinggir lapangan, hampir tidak ada orang lain yang menyadarinya. Itulah alasan mengapa iblis dari Gunung Howling Moon tidak kewalahan meskipun menyaksikan kematian dua iblis-iblis tingkat menengah. Banyak iblis bahkan berpikir bahwa penguasa wilayah baru mereka melakukan serangan penyergapan yang tidak terhormat. Suzy Mo mendukung monyet dan kembali ke yang terakhir, bertanya, bisakah kamu masih bertarung? Tentu saja. Meskipun mata monyet jauh lebih merah dan kekuatan mengamuknya telah memudar juga, semangat juang di matanya tidak berkurang sedikitpun. Suzy Mo berkata, pergi dan bantu roh macan dan yang lainnya. Serahkan semuanya di sini padaku. Petik dua. Baik. Monyet langsung menyetujuinya. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menyipitkan mata dan menyebarkan kesadaran roh mereka yang kuat untuk memindai tubuh Suzy Mo terus-menerus. Keduanya ingin membaca Suzy Mo. Namun, yang mengejutkan mereka, mereka bahkan tidak bisa melihat wujud aslinya. Jika bukan karena aura iblis yang dipancarkan Suzy Mo, mereka bahkan akan berpikir bahwa mereka menghadapi seorang pembudidaya manusia. Solitary Cloud juga mengerutkan kening. Pria berambut merah di hadapannya hanyalah iblis-iblis tingkat rendah, tapi dia tidak bisa membaca pria ini sama sekali. Hal yang paling membingungkan adalah dia merasa gemetar ketika melihat pria berambut merah ini. Itu adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang Wim, dia adalah ahli tingkat atas bahkan di antara binatang buas berdarah murni. Selanjutnya, dia adalah ranah kultifasi utama penuh di atas orang ini, bagaimana dia bisa merasa gemetar. Itu pasti imajinasinya. Tunggu, ada yang tidak beres. Solitary Cloud menutup matanya sedikit dan menarik nafas dalam-dalam. Itu adalah aura ras naga. Ekspresinya berubah. Pria ini memancarkan aura samar ras naga. Aku memahaminya. Tiba-tiba, Solitary Cloud menyadari apa yang sedang terjadi. Orang ini pasti memiliki harta dari ras naga. Segalanya akan masuk akal jika memang begitu. Alasan mengapa orang ini bisa menjadi penguasa wilayah Gunung Holy Moon meskipun fakta bahwa dia adalah iblis-iblis tingkat rendah adalah karena dia memiliki harta dari ras naga. Meskipun Solitary Cloud tidak memiliki ekspresi, dia diam-diam senang ketika dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Harta yang dapat membantu iblis-iblis level rendah menjadi penguasa wilayah benar-benar luar biasa. Langit benar-benar ada di sisiku. Saya senang hanya memikirkannya. Solitary Cloud berpikir saat bibirnya melengkung. Bab 827, Pembantaian. Solitary Cloud menunjuk ke Suzymo dan memandang semua orang dari Black Sand Ridge dan Cyclone Cave dengan bangga, berkata dengan lambat, kalian bisa melanjutkan. Serahkan pria ini padaku. Petik 2. Niatnya sederhana. Bahkan jika harta karun ras naga terungkap, jika dialah yang membunuh pria ini secara pribadi, itu pasti akan menjadi miliknya dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave bertukar pandang dan mengangguk. Awalnya, mereka berdua mengira penyusup itu adalah ahli yang mengesankan. Melihat hal-hal sekarang, dia tidak lebih dari iblis-iblis tingkat rendah. Meskipun dia mampu, itu tidak berarti apa-apa bahwa dia tidak akan mengubah hasil akhirnya. Lebih jauh lagi, pria ini dikutuk sekarang karena Solitary Cloud memutuskan untuk turun tangan dan menangani berbagai hal secara pribadi. Membunuh. Kedua penguasa wilayah mengangkat tangan mereka dan memimpin 10 iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa untuk melancarkan serangan lain ke arah Serigala Hitam dan Chan Rui. Seketika, kekuatan Dharma melonjak kemana-mana. Serigala Hitam dan Chan Rui baru saja beristirahat. Tidak disangka bahwa mereka akan dikelilingi oleh bahaya yang akan datang dalam sekejap mata. Tatapan Suzimo menjadi dingin. Dia bergerak cepat dan menyerbu ke arah penguasa teritorial gua topan dan punggung bukit pasir hitam. Fufu, aku lawanmu. Solitary Cloud tidak berniat kembali ke wujud aslinya. Dia maju dengan belium dan memblokir jalan Suzimo, tersenyum dengan iseng. Merupakan kehormatan bagimu untuk bisa mati di tanganku. Enyahlah. Mata Suzimo berbinar dan dia mendorong lututnya ke depan, mengulurkan tangannya untuk meraih bahu awan soliter pada saat yang sama. Itu adalah gerakan membunuh dari mistik klasik dari 12 raja iblis dari hutan belantara besar. Suzimo telah menggunakan teknik ini di masa lalu. Meskipun mereka kuat, mereka hanya dalam bentuk. Setelah dia menjadi iblis-iblis, teknik ini tidak lagi hanya dalam bentuk, bahkan ada kekuatan surgawi di dalamnya. Ini adalah definisi sebenarnya dari harmonisasi mental dan fisik. Ini adalah level yang hanya bisa dicapai setelah roh esensi terbentuk. Ekspresi Solitary Cloud berubah. Di matanya, seolah-olah sosok Suzimo telah lenyap. Sebaliknya, ada tunggangan dewa yang menyerbu dengan kekuatan yang sangat deras. Aura tragis melonjak ke arahnya dan mengguncang pikirannya. Ah, dia adalah siluman kuda. Petik 2. Sebuah pikiran terlintas di benak Solitary Cloud. Seketika, dia merasa bangga. Bentuk aslinya adalah Wim, binatang buas berdarah murni. Dari segi garis keturunan, dia bisa dianggap sebagai kerabat jauh ras naga, bagaimana dia bisa dikejutkan oleh siluman kuda. Mundur. Solitary Cloud berteriak dan mengulurkan tangannya pada saat bersamaan, menjeratnya dengan tangan Suzimo. Dia menendang dengan satu kaki dan menginjak lutut Suzimo dengan keras. Bang. Kaki Solitary Cloud bertabrakan dengan keras di lutut Suzimo. Solitary Cloud bergidik. Hem. Kekuatan mengerikan melonjak ketubuhnya melalui kakinya dengan cara yang hampir tak terhentikan. Tabrakan satu arah itu menyebabkan kakinya mati rasa. Sing. Saat itu, Solitary Cloud tiba-tiba merasakan lengannya menjadi dingin. Segera setelah itu, ada rasa sakit yang menusuk. Dia menundukkan kepalanya. Kuku yang tajam seperti belati menonjol dari jari Suzimo. Meskipun mereka tidak menembus dagingnya, mereka merobek pakaiannya dan meninggalkan bekas luka berlumuran darah di lengannya. Ah! Solitary Cloud sangat marah dan tidak bisa menahan raungan. Sebagai hewan buas berdarah murni, tubuhnya sangat kuat dan bahkan senjata Dewa Dharma yang sempurna hampir tidak bisa menyakitinya. Untuk berpikir bahwa tubuhnya akan terluka oleh paku iblis-iblis tingkat rendah di hadapannya. Berani-beraninya kamu melukai. Mata Solitary Cloud membelalak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, penglihatannya kabur dan Suzimo maju sekali lagi. Ledakan. Tinju Suzimo melengkung di udara seperti segel raksasa dan menghantam wajahnya dengan kekuatan yang menakutkan. Ini. Mata Solitary Cloud dipenuhi dengan amarah dan keterkejutan. Di matanya, Suzimo seperti kera Dewa yang sedang marah saat ini, dia membenturkan dadanya dengan amarah yang mengejutkan. Mungkinkah wujud asli orang ini adalah kera? Jika itu masalahnya, ada apa dengan tunggangan Dewa tadi? Solitary Cloud tidak punya waktu untuk merenung lebih dalam saat dia menyilangkan dan menyanggah lengannya ke depan dengan tergesa-gesa. Bang! Ada suara kekalahan yang membosankan saat daging dan tulang bertabrakan. Tubuh Solitary Cloud gemetar dan dia kehilangan keseimbangan, dia dikirim terbang oleh Suzimo. Dia kalah dalam dua bentrokan langsung berturut-turut. Selanjutnya, setelah kedua putaran, Solitary Cloud mendapati dirinya semakin bingung dan terkejut. Dia tidak bisa lagi mengetahui seperti apa bentuk asli Suzimo. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, Suzimo mengirim awan soliter terbang. Haha! Suzimo tertawa terbahak-bahak dan melirik ke arah awan soliter yang tidak jauh darinya, menyatakan dengan keras, kamu memang lebih mampu bertahan hidup meski menerima dua serangan dariku. Pernyataannya adalah jawaban atas ejekan awal Solitary Cloud. Namun, dia mengatakannya dengan cara yang bahkan lebih berani. Solitary Cloud sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Sebagai seorang Wim, dia telah berada dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sampai titik kultifasinya. Meskipun dia berada di ambang kematian beberapa kali, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tubuhnya menggingil karena kidarah di tubuhnya melonjak dan tulangnya mulai berubah. Dia siap untuk kembali ke bentuk aslinya dan membunuh Suzimo. Saya tidak peduli apakah Anda setan kuda atau kera. Aku akan memastikan kamu menahan amarahku karena telah mempermalukanku. Petik 2. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Sebaliknya, aku akan menaklukkanmu dan mengubahmu menjadi tungganganku. Petik 2. Solitary Cloud mengoceh saat dia berubah. Segera setelah itu, dia melihat pemandangan lain dan menjerit, sangat terkejut sampai bola matanya hampir keluar, sialan. Apa-apaan itu. Setelah dia dipukul mundur oleh Suzimo, yang terakhir tidak peduli tentang dia dan malah berlari melintasi medan perang untuk menyelamatkan Serigala Hitam dan Chanrui. Sosok Suzimo merayap di udara seperti anakonda dan tiba di belakang iblis-iblis tingkat menengah gua topan dengan satu luncuran. Solitary Cloud benar-benar bingung. Awalnya, dia mengira Suzimo adalah kuda atau kera iblis, atau bahkan kuda yang perkasa dalam legenda. Namun, pria ini berubah menjadi anakonda tepat di hadapannya. Meskipun ia dalam bentuk manusia, tindakan dan tingkah lakunya sangat mirip dengan ras anakonda. Iblis-iblis tingkat menengah gua topan tidak membayangkan bahwa Suzimo akan dapat membebaskan diri dari penguasa wilayah sungai mengerikan dan bergegas mendekat. Sebelum dia bisa bereaksi, Suzimo ada di belakangnya. Mendesis. Dia mendengar suara aneh. Bahkan tanpa berbalik, gambaran seekor anakonda yang meludahkan lidahnya yang bercabang muncul di benaknya. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya dan kulit kepalanya menusuk. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menemukan lengan dan kakinya terikat erat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Perasaan sesak nafas melonjak ke dalam pikirannya dan dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan atau senjata Dharma. Saat berikutnya, Suzimo mengangkat kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia telah berubah menjadi anakonda raksasa yang akan melahap matahari dan bulan. Daging di tubuhnya mengembang seketika. Kekuatan pembatasan yang menakutkan telah turun ke atas orang ini. Retak, retak, retak. Tepat di depan semua orang, tubuh iblis-iblis dari gua topan runtuh dan suara tulang yang patah bergema terus-menerus. Mengingat jarak itu, tidak banyak orang yang bisa bertahan melawan gerakan membunuh Suzimo, bahkan jika mereka iblis-iblis tingkat menengah. Kroh esensi keluar dari tubuh. Sebelum bisa melarikan diri, Suzimo mencengkeram dan meremasnya, menghancurkannya di tempat. Iblis-iblis tingkat menengah dicincang sampai mati begitu saja. Bab 828, Gunting Tulang Wim. Set. Sungguh teknik pertarungan jarak dekat yang kejam. Iblis-iblis tingkat menengah yang awalnya mengelilingi Serigala Hitam dan Chan Rui terkejut dan mundur oleh Naluri, menyebabkan serangan berhenti. Bersama dengan dua penguasa wilayah, ada total 14 iblis-iblis tingkat menengah. Namun, dalam sekejap mata, tiga orang tewas. Jangan panik, itu hanya iblis-iblis tingkat rendah. Semuanya, mari bekerja sama untuk membunuhnya. Petik 2. Penguasa wilayah Guatopan memiliki ekspresi tenang saat dia berteriak. Penguasa teritorial Black Sand Ridge juga menggeram. Kalian sembilan, kelilingi dan bunuh orang itu. Serahkan Black Wolf dan Chan Rui kepada kami. Petik 2. Setan secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Seberapa kuat iblis-iblis tingkat rendah. Tidak peduli seberapa keras orang ini dalam pertempuran jarak dekat, dia hanya memiliki sepasang tinju dan kaki, bagaimana dia bisa menang melawan sembilan iblis-iblis. Tidak peduli seberapa kuat fisik orang ini, dapatkah dia bertahan melawan senjata dharma mereka. Membunuh Di udara, setan-setan itu berteriak dan menyerang pada saat yang bersamaan. Lebih dari sepuluh senjata dharma iblis merobek udara dan menghujani ke arah tubuh Susimo. Setan Gunung Howling Moon berubah gugup seketika. Sembilan iblis-iblis bergabung untuk membunuh iblis-iblis tingkat rendah, ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah kemungkinan besar tidak dapat bertahan melawan ini. Selanjutnya, penguasa wilayah sungai mengerikan, awan soliter, telah kembali ke bentuk aslinya di samping. Sudut kepalanya menonjol dengan megah saat dia melonjak maju di belium dengan kekuatan yang sangat deras bersama dengan hujan dan awan. Kekuatan tempur solitari cloud meningkat secara signifikan sekarang setelah dia dalam bentuk aslinya. Wim menyerupai naga tanpa tanduk dan ular berkaki dua. Tubuh solitari cloud berwarna putih ke abu-abuan dan tingginya beberapa ratus kaki ketika benar-benar menyebar. Sisik tipis dan kecil melapisi tubuhnya dan dia memiliki dua kaki di bawah perutnya dengan cakar dan taring yang tajam. Di gelabela di antara matanya, ada benjolan kecil yang menyerupai benjolan daging, hampir tidak mungkin untuk melihat kecuali seseorang memfokuskan pandangan mereka. Sebenarnya, gumpalan daging ini adalah tanduk Wims. Wims tidak memiliki tanduk saat mereka lahir. Tanduk, mereka hanya muncul jika mereka berkultivasi terus-menerus untuk memahami langit dan bumi sambil melahap peluang dan mencuri kekayaan. Semakin dalam budidaya mereka, semakin jelas tanduk mereka. Tentu saja, kebanyakan Wims hampir tidak bisa membudidayakan tanduk yang lembut bahkan jika mereka dibudidayakan selama puluhan ribu tahun. Legenda mengatakan bahwa ketika tanduk itu benar-benar terbentuk, itu berarti Wim akan menjadi naga sejati. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh senjata Dharma iblis mendekat. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia menamparkan tas penyimpanannya, menarik puncak gunung hitam yang terbawa angin. Ledakan. Puncak gunung hitam turun dan melayang di udara. Setidaknya setengah dari senjata Dharma iblis yang awalnya terbang menuju Suzimo mengubah lintasan mereka menuju puncak gunung hitam, seolah-olah mereka ditarik secara misterius. Melekat. Dentang. Senjata iblis Dharma berbenturan dengan gunung hitam dan percikan api terbang dengan suara dentang. Bahkan lebih memperdaya dari itu, senjata Dharma iblis tertancap di gunung hitam tanpa bergerak. Beberapa iblis-iblis terkejut. Mereka kehilangan koneksi dengan senjata takdir Dharma mereka sendiri. Meskipun mereka bisa melihat senjata Dharma takdir mereka sendiri tepat di depan mata mereka, mereka tidak bisa lagi mengendalikannya. Meskipun beberapa senjata Dharma tidak terpengaruh, mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi Suzimo. Sosok Suzimo berkedip beberapa kali berturut-turut dan dia menghindari senjata Dharma dengan mudah. Bang! Ledakan! Ledakan! Awan soliter menyerbu dengan gelombang pasang dan aura ganas, seolah-olah dia akan melahap seluruh gunung Howling Moon. Hmm, dia menyempitkan pandangannya dan berseru pelan. Jelas bahwa Gunung Hitam itu jauh dari biasanya. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tidak ada aura ras naga yang datang dari Gunung Hitam, itu bukan harta yang sama dari ras naga yang dia duga. Gunung ini sepertinya mata solitari cloud berbinar dan sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Iblis-iblis lainnya mungkin tidak bisa mengenalinya, tapi dia adalah seseorang dari ras Wim. Dia telah mewarisi ingatan yang sangat besar dari zaman kuno dan pengetahuannya secara alami melampaui yang lain. Jika saya tidak salah, itu pasti Gunung Magnet Mistik, salah satu dari tujuh harta karun unik. Tidak disangka bahwa pria ini akan memiliki harta karun unik. Jantung solitari cloud berdetak kencang. Kekayaan pria ini pasti menakutkan untuk memiliki harta karun unik serta harta dari ras naga yang belum muncul, tidak heran mengapa pria ini dapat menggantikan Serigala Hitam sebagai penguasa wilayah. Namun, meskipun harta unik kuat, itu tidak berarti tidak memiliki kelemahan. Segala sesuatu di dunia memiliki penghitungnya. Kekuatan Magnet memiliki daya hisap alami terhadap benda logam apapun di dunia. Namun, itu tidak berpengaruh pada banyak item roh universal dan langka. Misalnya, biji logam berumur, perak surga dan perunggu hijau dan sebagainya adalah bahan yang tidak terpengaruh oleh Gunung Magnet Mistik. Gunung Magnet Mistik bahkan lebih tidak berguna melawan beberapa senjata yang terbuat dari daging, kulit, atau tulang binatang iblis. Trik Puni Perhatikan senjata Dharma Saya, Petik 2 Solitari Cloud mencibir dan membuka mulut raksasanya, memuntahkan seberkas cahaya putih. Sinar cahaya putih meluas dengan cepat di udara seperti gunting raksasa. Itu melayang di udara dan dilindungi oleh kabut, diselimuti oleh ki iblis yang tak ada habisnya. Ini adalah senjata Dharma Takdir Cloud Solitaire, Gunting Tulang Wim Itu terbuat dari duri wims pria dan wanita. Kepala wims dibuat menjadi pegangannya dan ekor wims dibuat menjadi bilah guntingnya. Itu dilapisi dengan paku tipis dan sangat tajam. Tidak peduli binatang iblis atau senjata, mereka akan dipotong menjadi dua oleh gunting tulang wim. Yang terpenting, Gunung Magnet Mistik tidak berpengaruh pada gunting tulang wim karena terbuat dari tulang wims. Mengaung Gunting tulang wim berhenti sejenak di udara saat ki iblis melonjak. Dua wim ganas diciptakan dan mereka mengangkat kepala mereka dan meraung ke langit dengan niat membunuh sebelum melingkar ke arah Suzimo. Meskipun Wim Bone Scissors tidak dapat dianggap sebagai senjata Daobeing Darmik, itu tidak jauh dari satu. Sebelum dua wims turun, Suzimo sudah merasakan sakit yang tajam di pinggangnya seolah-olah dia akan dipotong menjadi dua. Huh! Suzimo mencibir dan gelabelannya bersinar, memancarkan sinar lampu hijau. Sinar lampu hijau meluas dengan cepat di udara, menciptakan tripot kotak perunggu yang tingginya lebih dari satu meter, kuno dan berat. Meskipun dilapisi dengan retakan, ujung-ujungnya didefinisikan seolah-olah itu bisa mematahkan cakrawala dan mengguncang bumi. Bahkan alam semesta pun tidak bisa menampungnya. Pergilah! Suzimo berteriak pelan dan mengendalikan tripot kotak perunggu dengan kesadarannya, mengirimkannya untuk menghantam Wim Bone Scissors dengan keras. Potonglah! Solitary Cloud berteriak juga. Ledakan! Gunting tulang Wim dan tripot kotak perunggu bertabrakan dengan keras dengan ledakan yang luar biasa. GRAWR! Segera setelah itu, tangisan tragis dari dua Wim bergema di udara saat mereka kembali menjadi dua sinar cahaya putih yang menghilang saat mereka mundur ke dalam gunting tulang Wim. Cahaya dari Wim Bone Scissors meredup secara signifikan dan jatuh. Hati Cloud Solitary hancur saat dia memelototinya dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Gunting tulang Wim miliknya terluka dengan satu benturan dan akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembalikannya menjadi normal. Tripot kotak perunggu masih utuh dan kembali ke sisi Susimo sekali lagi. Meskipun tripot kotak perunggu tampak rusak dan dilapisi dengan retakan, itu tidak bisa dihancurkan. Hasil dari tabrakan langsung itu bukan karena Susimo kuat. Gunting tulang Wim adalah salah satu yang melukai dirinya sendiri dengan mencoba menghancurkan tripot kotak perunggu. Beraninya kau merusak gunting berhargaku, Iblis-Iblis Sial. Solitari Cloud sangat marah dan melolong dalam-dalam. Sungai di belakangnya melonjak dan menciptakan gelombang deras yang menyembur ke arah Susimo dengan kekuatan apokaliptik seperti pasukan besar. Pada saat yang sama, Iblis-Iblis yang kehilangan senjata Dharma Iblis menyerang pada saat yang sama, melepaskan seni Iblis satu demi satu. Seketika, lubang itu dipenuhi dengan Ki Iblis yang padat dan kekuatan Dharma bergemuruh. Bab 829 Duel Dharma Pada titik pertempuran ini, tidak ada pihak yang repot-repot menguji perairan. Selain Susimo, semua Iblis lainnya kembali ke bentuk aslinya dan melepaskan seni Iblis. Seketika, bumi dan gunung-gunung berguncang sementara sungai mengalir deras. Ini adalah benturan antara seni Dharma dan tidak ada trik murahan yang terlibat. Semua Iblis-Iblis tingkat menengah Black Sand Ridge dan Cyclone Kev sudah bisa mengatakan bahwa fisik Susimo kuat dan dia menakutkan dalam pertempuran jarak dekat mereka mungkin tidak bisa mengamankan kemenangan. Selain itu, dia memiliki cukup banyak harta yang sangat kuat. Mereka akan dirugikan jika mereka mencoba untuk melawannya dalam pertempuran jarak dekat atau dengan senjata Dharma. Alam kultivasi mereka berada di atas Susimo dan Roh Esensi mereka kuat. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan lebih banyak kekuatan Dharma, itulah keuntungan mereka. Selain itu, ditambah dengan Solitary Cloud, penguasa wilayah sungai mengerikan, ada total 10 Iblis-Iblis tingkat menengah menyerang pada saat yang sama. Kekuatan gabungan dari kekuatan Dharma yang tak terhitung jumlahnya memiliki kekuatan yang deras dan bahkan lubang di atas gunung Holy Moon bergetar. Seni Iblis Solitary Cloud adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Wims kebanyakan tinggal di sungai atau danau dan bisa menggunakan kekuatan air sambil memanipulasi hujan dan awan. Mereka bahkan bisa memicu banjir dan membawa malapetaka pada makhluk hidup dengan menenggelamkan bumi jika mereka marah. Saat ini, seni Iblis yang dia panggil adalah seni Dharma warisan dari Ras Wim, Apocalip Tiktoren. Bahkan penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Kev terkejut ketika art Dharma dilepaskan, apalagi demon yang lebih lemah lainnya. Biarpun mereka berdua menggabungkan kekuatan, mereka harus menghindari serangan ini. Kekuatan tempur Wim ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Syukurlah, mereka bukan target seni Dharma. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Kev mencibir saat mereka melirik Suzimo dan menggelengkan kepala. Mereka memusatkan perhatian mereka pada Serigala Hitam dan Chan Rui sekali lagi. Dalam benak mereka, Suzimo hanyalah orang mati. Tidak ada yang bisa selamat dari serangan seperti itu. Bahkan jika mereka dalam posisi Suzimo, tubuh fisik dan roh esensi mereka akan dihancurkan bersama. Pada saat itu, iblis yang bertarung di bawah berhenti sejenak. Semuanya berbalik secara naluriah. Melawan banyak iblis jahat yang begitu besar sehingga mereka akan menembus langit dengan bingkainya, Suzimo tampak tidak penting seperti semut. Sepertinya dia akan tenggelam oleh semburan kekuatan Dharma yang luar biasa seketika. Namun, jika mereka memfokuskan tatapan mereka, mereka akan dapat melihat bahwa tatapan Suzimo tenang dan tanpa emosi. Sebaliknya, bahkan ada sedikit ejekan. Tiba-tiba, sebuah benda besar muncul di bawah kaki Suzimo. Objek besar itu memiliki empat kaki, dua kepala dan membawa cangkang raksasa yang dipenuhi dengan rune misterius. Itu kuno dan sepertinya bisa memahami semua rahasia alam semesta. Cangkang itu membawa cakrawala saat kakinya berdiri tepat ke dalam semburan dengan pantang menyerah seperti pilar batu yang menusuk surgawi. GRAWR Ular dan kura-kura itu mengangkat kepala mereka dan melolong ke dunia nyata. Langit dan bumi bergemuruh. Sembilan seni dharma dari iblis-iblis di Black Sand Ridge dan gua topan baru saja turun ketika mereka berhenti di udara sebelum menghilang. Sembilan seni dharma dihilangkan secara instan. Ah! Apa itu? Semua setan gempar. Bahkan pupil solitari Cloud menyempit. Aura yang dipancarkan oleh binatang iblis dengan empat kaki dan dua kepala membuatnya gemetar tak terkendali. Binatang iblis apa yang memiliki garis keturunan bangsawan itu? Empat anggota tubuh, dua kepala, empat anggota tubuh, dua kepala. Petik 2. Solitari Cloud bergumam pelan dan matanya berbinar saat kemungkinan terlintas di benaknya. Mungkinkah? Binatang suci, kura-kura hitam. Itu bukanlah binatang iblis. Itu adalah binatang suci. Meskipun inti emas Suzimo telah lenyap, dia sekarang berada di alam jiwa baru lahir dan sangat mudah baginya untuk melepaskan fenomena kura-kura hitam menggunakan kekuatan Dharma. Tidak peduli bagaimana arus deras itu melonjak, itu tidak bisa mengguncang sosok kura-kura hitam. Fenomena Black Tortoise adalah nomor satu dari fenomenon ranking. Bahkan hantu yang disulap menggunakan kekuatan Dharma bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh seni Dharma biasa. Meskipun iblis-iblis yang mengelilingi Suzimo sangat besar dengan ki iblis yang sangat deras, mereka lebih rendah dibandingkan dengan binatang suci, kura-kura hitam. Suzimo mengendarai Black Tortoise dengan tatapan membara dan aura yang bahkan lebih menakutkan yang sepertinya dia bisa melahap gunung dan sungai. Berani-beraninya ular Wim kecil mencoba membuat gelombang. Betapa menggelikan. Petik 2 Melawan penindasan Black Tortoise, semburan dari Void memang sudah stabil. Solitary Cloud mencengkeram tinjunya dengan erat dan menggigil karena marah. Sebagai seseorang dari Raswim, satu hal yang paling dia benci dibandingkan dengan ular biasa. Itu hanyalah hantu yang diciptakan dari kekuatan Dharma. Itu terlihat kuat di permukaan tetapi tidak memiliki substansi dan bahkan bukan binatang suci yang nyata. Apa yang membuatmu sombong? Petik 2 Solitary Cloud menggertakkan giginya. Seni Dharma ini pasti sangat membebani jiwa esensi Anda. Aku akan melihat berapa banyak seranganku yang bisa kamu tahan. Petik 2 Solitary Cloud memang orang tajam yang ingin tahu banyak hal. Dia tidak salah. Untuk memanggil fenomena kura-kura hitam ini, Suzimo mengambil banyak korban pada roh yin berambut merahnya. Bagaimanapun, ranah kultivasinya tidak dapat diubah. Itu sudah batas yin spirit berambut merah untuk bertahan melawan serangan 10 iblis-iblis tingkat menengah. Namun, Suzimo tetap tenang saat dia menyeringai dingin tanpa sedikitpun panik. Dalam pertempuran sengit itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa rambut merah di kepala Suzimo berangsur-angsur menjadi hitam. Roh yin berambut merah telah mundur dalam kesadaran rohnya. Sebagai gantinya adalah esensi spirit berambut hitam yang duduk di tengah. Ini bukan tentang berapa banyak serangan yang bisa aku tahan. Ini tentang berapa banyak serangan yang bisa kamu tahan. Petik 2 Suzimo berputar di sekitar iblis dan arus listrik melintas di matanya saat dia mengangkat kepalanya dan meraung. Dia membentuk segel tangan dengan cepat dengan kedua tangan dan suara gemuruh bisa terdengar di dalam tubuhnya. Nyatanya, sambaran petir membusung ke seluruh permukaan tubuhnya. Awan di atas gunung Hou Ling Moon menjadi lebih gelap dan bergemuruh keras. Namun, tidak ada yang memperhatikan ini karena sudah terjadi hujan lebat. Badai ungu. Tiba-tiba, Suzimo berteriak dan menunjuk ke depan. Ledakan. Kilatan petir ungu turun dari awan gelap, menghubungkan cakrawala ke bumi. Mereka berkelok-kelok tanpa henti untuk membentuk badai ungu yang menakutkan. Enam iblis-iblis tingkat menengah yang tidak bisa mengelak tepat waktu ditarik ke dalam badai. Enam dari mereka terkejut dan mengumpulkan kekuatan Dharma mereka untuk bertahan. Namun, itu sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera terhadap selubung kekuatan langit dan bumi. Dalam sekejap mata, pertahanan kekuatan Dharma dari dua iblis-iblis ditembus. Dalam tiga nafas, daging dari dua iblis-iblis itu terbelah oleh petir. Ah, ah! Petir ungu melingkar dan luka-luka dipenuhi asap hitam. Kedua iblis itu menggeliat kesakitan di udara dan menjerit dengan tragis. Empat iblis-iblis yang tersisa mencoba yang terbaik dan akhirnya berhasil melarikan diri dari area efek badai ungu. Namun, semuanya terluka dari ujung kepala hingga ujung kaki dan dalam kondisi mengenaskan. Keempat iblis-iblis itu berbalik dan melirik dengan perasaan gentar. Selama waktu singkat itu, dua iblis-iblis sudah tenggelam dalam badai guntur ungu dan telah binasa dalam keheningan. Melawan selubung badai guntur ungu, roh esensi mereka akan tersengat listrik seketika bahkan jika mereka berhasil melarikan diri dari tubuh fisik. Dua iblis-iblis tingkat menengah mati seketika dari satu seni dharma. Semua iblis terkejut. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave melihat segala sesuatu dengan mulut ternganga dan mata terbelalak tak percaya. Ini adalah seni dharma dari Purple Thunder Manual yang memiliki kekuatan dahsyat. Sebenarnya, tidak peduli seberapa kuat badai ungu itu, itu mungkin tidak bisa membunuh iblis-iblis tingkat menengah yang merupakan ranah budidaya utama di atas Susimo. Kedua iblis-iblis tingkat menengah itu tidak beruntung. Dengan awan petir dan hujan lebat di daerah itu untuk memulai, kekuatan badai guntur ungu yang dilepaskan didorong hingga tingkat maksimumnya. Bab 830, Variable. Pada saat ini, tidak ada iblis yang berani meremehkan situasi ini lagi. Mereka tidak bisa menang dalam pertarungan jarak dekat. Senjata Dharma mereka tidak berguna. Mereka kalah dalam pertarungan dengan seni Dharma. Sudah ada lima iblis-iblis tingkat menengah yang telah mati di tangan pria ini pada titik pertempuran ini. Bahkan jika dia adalah iblis-iblis tingkat rendah, tidak ada yang berani meremehkannya lebih lama lagi. Solitary Cloud sangat marah dan masih marah. Sebagai binatang buas berdarah murni, garis keturunannya mulia dan kuat dan bahkan mengandung sedikit garis keturunan Rasnaga. Selanjutnya, dia adalah ranah kultivasi utama penuh di atas pria ini, bagaimana mungkin dia bisa kalah ketika dia bergabung dengan orang lain. Bahkan jika mereka harus berlarut-larut dalam pertarungan, mereka bisa mengalahkan pria ini dalam perang gabungan gesekan. Membunuh. Solitary Cloud membuka mulutnya dan arus melonjak ke depan. Saat aliran air tiba di udara, itu berubah menjadi bentuk Wim. Wim melonjak menembus awan menggeram dengan taring tajam, menyerbu dengan keras ke arah Suzimo seolah-olah bisa merasakan murka tuannya. Ular puni Wim, hancurkan, petik dua. Suzimo memiliki ekspresi tenang saat dia berteriak sambil menyulap segel tangan dengan tangannya sekali lagi. Baut petir melengkung, memanjang dan menyusut di antara kedua lengannya. Ada suara berderak dan perisai raksasa terbentuk di antara kedua tangannya, berdiri tepat di depannya. Itu adalah seni dharma dari Purple Thunder manual, Purple Thunder Shield. Perisai petir ungu raksasa diciptakan dari petir sepenuhnya dan menyerap kekuatan guntur dari awan petir tanpa henti, berkilau dengan kilauan yang menyilaukan. Ledakan Wim bertabrakan dengan keras terhadap Purple Thunder Shield dan menciptakan ledakan keras. Perisai guntur ungu menghilang. The Wim solitary cloud yang disulap juga tersebar. Suzimo memanfaatkan momentum pantulan dari tabrakan dan melesat ke belakang, tiba di depan iblis-iblis tingkat menengah lainnya secara instan. Iblis-iblis tingkat menengah baru saja melarikan diri dari badai ungu. Sebelum dia bisa menarik nafas, penglihatannya menjadi gelap dan telapak tangan besar turun ke atasnya. Mulut orang itu menganga dan dia memasang ekspresi terkejut. Dia baru saja lolos dari kematian dan terluka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu, waktu reaksinya sudah lebih lambat. Tidak mungkin dia mengharapkan Suzimo tiba tepat di depannya ketika yang terakhir baru saja melawan penguasa wilayah sungai Gasly beberapa saat sebelumnya. Satu momen kelambanan itu mengorbankan nyawanya. Iyak! Telapak tangan Suzimo mendarat di kepala orang itu. Tengkorak orang itu hancur seketika. Roh esensi dalam kesadaran rohnya dihancurkan di tempat, dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa. Iblis-iblis tingkat menengah lainnya sudah mati. Dalam sekejap mata, hanya ada delapan iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa, termasuk penguasa wilayah Guatopan dan Bukit Pasir Hitam. Mo, Mo. Setan Gunung Howling Moon bersorak saat mereka meneriakan nama penguasa wilayah mereka. Ekspresi Solitary Cloud sangat buruk. Dia telah gagal berkali-kali. Tidak hanya dia gagal membunuh Suzimo dengan seni darmiknya, yang terakhir bahkan memanfaatkan rebound untuk membunuh iblis-iblis tingkat menengah lainnya. Dia sangat marah sekarang. Akhirnya, penguasa wilayah Guatopan dan Bukit Pasir Hitam menyadari ada sesuatu yang salah. Jika ini terus berlanjut, iblis-iblis tingkat menengah di bawah pimpinan mereka akan mati sementara penguasa wilayah Gunung Howling Moon baik-baik saja dan keren. Terlepas dari tiga penguasa wilayah, enam iblis-iblis tingkat menengah lainnya memiliki tanda-tanda ketakutan dan kepanikan di mata mereka. Ada kemungkinan bahwa enam iblis-iblis akan melarikan diri jika mereka bertiga tidak segera melakukan sesuatu. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave bertukar pandang dan, dengan pemahaman diam-diam, meninggalkan pengejaran mereka terhadap Serigala Hitam dan Chan Rui dan berbalik ke arah Suzimo. Serigala Hitam dan Chan Rui benar-benar kelelahan dan bukan ancaman. Saat ini, masalah yang paling mendesak adalah membunuh penguasa wilayah Gunung Howling Moon untuk meningkatkan moral pasukan mereka. Tiba-tiba, para iblis menyadari bahwa Suzimo tidak lagi memiliki rambut merah. Sebaliknya, rambutnya benar-benar hitam. Setan-setan itu hanya sedikit mengernyit dan tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika mereka memeras otak mereka, tidak satupun dari mereka akan dapat membayangkan bahwa ada rahasia yang mengguncang dari dua roh esensi di balik perubahan warna rambutnya. Meskipun badai guntur ungu dan perisai guntur ungu keduanya adalah seni dharma dari pembudidaya manusia, ki iblis bergemuruh di sekitar Suzimo dan iblis tidak dapat membedakan ketika seni dharmanya dilepaskan. Dalam sekejap mata, tiga penguasa wilayah dan enam iblis-iblis menempati arah yang berbeda dan mengepung Suzimo, semuanya memiliki tatapan dingin dan mematikan. Seolah-olah kesembilan iblis memiliki pikiran yang sama. Saya harus mengakui bahwa Anda memang memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Solitary Cloud berkata dengan suara yang dalam, Mo, apakah kau tidak akan kembali ke wujud aslimu? Suzimo tersenyum acuh tak acuh. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat wujud asliku. Saya tidak memenuhi syarat. Solitary Cloud sangat marah sehingga dia malah tertawa. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa kamu diambang kematian. Cek, cek, cek. Penguasa wilayah Guatopan tertawa dengan sinis. Junior, aku tidak peduli apa wujud aslimu. Bahkan jika kamu adalah binatang buas berdarah murni, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Petik 2. Kehidupan rendahan, bergabunglah dengan anakku di neraka. Penguasa teritorial Black Sand Ridge berteriak. Saat dia mengatakan itu, cahaya terang bersinar dari glabela dari sembilan iblis-iblis. Satu demi satu, fluktuasi kesadaran roh yang menakutkan menyebar melalui celah-celah dengan kekuatan yang merajalela. Melawan selubung kesadaran roh, iblis yang bertarung di bawah berhenti, semuanya menggigil ketakutan. Beberapa dari yang pengecut bahkan terkapar di tanah tanpa bergerak. Jika mereka diserang oleh salah satu kesadaran roh, mereka akan segera mati tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Di dunia kultifasi, ada pepatah bahwa hidup dan mati ditentukan oleh satu pikiran. Sebenarnya, pernyataan itu berarti bahwa para kultifator yang kuat dapat membunuh lawan mereka secara instan dengan satu pikiran menggunakan kesadaran roh mereka. Tuan Teritorial, awas, itu adalah skill rahasia esens spirit. Petik 2. Serigala Hitam kaget saat melihat itu dan buru-buru mengingatkan. Perkelahian antara esens spirits adalah yang paling berbahaya. Bahkan di antara iblis-iblis tingkat menengah, mereka tidak akan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka dengan santai. Pertama, tidak ada jaminan kemenangan dalam pertarungan antara esens spirits. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kerugian besar jika roh esensi mereka terluka karenanya. Esens spirit jauh lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan tubuh fisik jika mereka terluka. Ada banyak tanaman obat yang ditujukan untuk luka luar dan dalam. Jika tubuh fisik terluka, itu akan pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama beberapa tahun. Namun, ada sangat sedikit jamu yang dapat digunakan untuk menyembuhkan roh esensi. Jika esens spirit terluka, beberapa orang mungkin tidak dapat menyembuhkannya meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, apalagi beberapa tahun. Budidaya mereka bahkan akan terlibat karena itu. Sangat umum bagi alam kultivasi seseorang untuk terjebak karena itu. Itulah alasan mengapa baik Black Sand Ridge maupun Cyclone Cave memilih untuk melawan perang gesekan daripada bertarung dengan roh esensi mereka sejak awal meskipun mereka memiliki keuntungan. Hasilnya seperti yang mereka harapkan juga. Kekuatan Dharma Serigala Hitam dan Chandrui telah habis dan roh esensi mereka mengambil korban yang sangat besar, bahkan jika mereka ingin bertarung sampai mati dengan skill rahasia esensi spirit mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, sebuah variable terjadi. Variable ini begitu hebat sehingga mengubah gelombang seluruh pertempuran. Mereka menjadi pihak pasif. Saat ini, mereka bahkan dipaksa untuk menggunakan skill rahasia esensi spirit mereka. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave berdiri tinggi di atas saat mereka menatap Suzimo dengan dingin, tatapan mereka tampak seolah-olah sedang melihat orang mati. Pada titik pertempuran ini, mereka telah menyimpulkan bahwa meskipun Suzimo adalah iblis-iblis tingkat rendah, garis keturunannya jelas tidak biasa dan roh esensinya kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat roh esensinya, tidak mungkin dia bisa bertahan dari serangan kesadaran roh dan keterampilan rahasia roh esensi. Selanjutnya, sembilan iblis-iblis tingkat menengah menyerang pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa banyak variabel yang dia buat, dia akan dibunuh. Solitary Cloud memandang Suzimo dengan ekspresi konflik. Sebenarnya, di dalam lubuk hatinya, dia masih memiliki ide untuk menekan Suzimo dengan kekuatannya sendiri, dia ingin menaklukkan yang terakhir sebagai tunggangannya. Dia bahkan bisa mengambil harta ras naga yang dimiliki pria ini untuk dirinya sendiri. Namun, keinginan itu mungkin telah pupus pada titik ini. Orang ini pasti akan mati karena skill rahasia esensi spirit. Jika dia ingin merebut harta ras naga, dia bahkan mungkin harus menjalani pertempuran sengit dengan Black Sand Ridge dan Cyclonec F.